Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 5 hal yang bikin pahala sedekah hilang 1. Alman atau mengungkit-ungkit Alman berasal dari bahasa Arab yang berarti membangkit-bangkitkan Dalam bersedekah, apabila seseorang harus mengungkit dan menyebut-nyebut perbuatan sedekahnya dihadapan orang lain Maka, pahalanya bisa menghilang sama sekali Hal ini karena orang tersebut ingin orang lain mengetahui perbuatan sedekah yang dilakukannya 2. Al-Adha atau menyakiti Menyakiti hati orang yang diberi sedekah adalah hal yang tidak disenangi oleh Allah Hal ini seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 262 dan 264 Untuk itu, apabila seseorang dengan sengaja menyakiti hati orang yang menerima sedekahnya Dengan ucapan maupun perbuatan, maka sedekah yang diberikannya tidak bernilai pahala 3. Ria atau menyombongkan Perbuatan baik yang dengan sengaja diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka mengetahuinya Tentu tidak selalu buruk Ada beragam niat yang tersimpan di baliknya Seperti agar orang lain berbuat hal yang sama atau menyiarkan kebaikan Namun, kata Ria memiliki arti yang spesifik Yakni memperlihatkan perbuatan baik demi mendapat pujian dari orang lain 4. Sumu'ah atau membesar-besarkan Secara istilah, kata Sumu'ah adalah berbuat amal dengan tujuan agar didengar oleh orang lain Hingga sang pengamal mendapat pujian dan menjadi tenar 5. Ujuk atau takabur Atau menunjukkan kelebihan Ujuk atau takabur merupakan sikap menunjukkan kelebihan dan kehebatan yang ada pada diri seseorang Hal ini dilakukan agar seseorang memperoleh pujian dari orang lain Selain itu, ujuk dan takabur juga dapat berarti orang yang menyombongkan kelebihan dan keunikan yang ada pada dirinya Menganggap dirinya paling hebat, tidak ada yang dapat menyaingi kehebatan dan kelebihannya Serta menganggap orang lain lebih rendah atau lebih hina kedudukannya Sampai jumpa di video selanjutnya